viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan emak-emak ngamuk dan marah-marah ketika warga Ngel hendak melewati jembatan yang sudah ditutup oleh pemerintah. Bahkan emak-emak tersebut mengaku bahwa ia adalah pemilik jembatan yang hendak dilewati warga tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Terang Media, tampak kondisi jalan di Tanjung Redep, Kabupaten Brau penuh oleh warga dan kendaraannya yang hendak melewati jembatan. Diketahui, sejak Sabtu, 3 Juni 2023, pukul 10 hitam pagi, jembatan Sambaliung di Tanjung Redep, Kabupaten Brau, resmi ditutup oleh pemerintah Kabupaten Brau untuk proses perbaikan. Di tengah warga yang Ngel ingin melewati jembatan yang tengah ditutup sementara itu, tampak seorang wanita yang mengenakan setelan berwarna merah dan jilbab coklat ngamuk. Ia terlihat mengamuk warga yang tetap Ngel melewati jembatan padahal sedang ditutup untuk proses perbaikan jalan. Tak hanya itu, wanita itu juga mengaku bahwa dirinya adalah pemilik jembatan yang tengah ditutup tersebut. Saya yang punya jembatan! Oh, iya ibu yang punya jembatan!